Oke teman-teman, Anda telah bergabung dengan kami metode isokuiki 13 iwan Hari ini kami sedang melakukan pemangkasan di 9 daun Yaitu metode 9 daun, teman-teman, kita sudah lakukan pemangkasan Tanpa harus membuang daun-daunnya Hal ini bertujuan untuk mengajari pohon anggur ini untuk berbuah Sepertinya, kalau kita lakukan pembuahan pun juga sudah bisa, teman-teman Karena batangnya sudah coklat Namun percuma kalau kita lakukan pembuahan di musim hujan seperti ini Karena hasil buahnya pun nanti Tidak optimal Jadi, di musim hujan seperti ini Tidak cocok untuk kita melakukan pembuahan Jadi, kita ajarin saja untuk berbuah Karena apa? Kita tidak memakai plastik UP, teman-teman Jadi, kita atapnya adalah langit Oke teman-teman Jadi, kita sekalian untuk menyegarkan tunas-tunas ini Ya, kita lakukan pemangkasan di 9 daun, teman-teman Ya, batangnya ada yang masih hidu Ada yang sudah coklat Jadi, untuk menceragamkan Yang hijau juga supaya bisa meningkatkan percepatan pertumbuhannya Karena kami mengurangi titik-titik tumbuh yang lain Agar menjadi lebih baik lagi Ini masih hijau, teman-teman Tetapi, yang masih hijau pun juga kita harus pangkas, teman-teman Jadi, supaya mendapatkan tunas-tunas baru Jadi, biar agak seger gitu, teman-teman Ini ya Oke, kita lanjutkan untuk pemangkasan berikutnya Ini Ini, teman-teman ya Kita lakukan di pemangkasan di 9 daun Kita cari tunas yang kira-kira bisa melanjutkan untuk pertumbuhan berikutnya Ini tunasnya agak bagus, teman-teman Jadi, kita pangkas di sini Bismillah Ya, tunasnya agak bagus Nanti dia bisa melanjutkan Dan ini juga kita akan lakukan pemangkasan 9 daun Ini kita cari yang Ini, ini agak bagus tunasnya, teman-teman Tapi, tidak untuk menghasilkan buah, teman-teman Tapi, kalau nanti memang berbuah Ya, kita terima Tapi, ini untuk mengajarin pohon anggur Nanti persiapan di bulan April, teman-teman Oke, kita lanjutkan pemangkasan di 9 daun Ini juga Batnya cukup lumayan Ya Artinya, lumayan bukan untuk berbuah Untuk melanjutkan pertumbuhannya lagi Ini karena di agak ujung Kita lakukan pemangkasan agak panjang, teman-teman Ya, supaya Nutrisi bisa tersalur ke ujung Oke, teman-teman Update hari ini Sebenarnya, hari ini kita akan melakukan Penyemprotan GA3 Yang kedua, teman-teman Ya Yang kedua Karena sudah 2 minggu Dari yang pertama Setelah kita Penyemprotan yang pertama, teman-teman Setelah 2 minggu Kemarin kita lakukan penjarangan Hari ini kita akan lakukan Penyemprotan GA3 yang kedua Memang benar, teman-teman Tamu kalau dijemput itu Dia semakin bergairah Semangat, teman-teman Ini Kita jemput dengan MKP Subhanallah Ini Kita akan lakukan Penyemprotan GA3 untuk hari ini Oke, teman-teman Kita lanjut Kita juga akan lakukan penyemprotan Tetapi Untuk penyemprotan GA3 kali ini Kami tidak akan Videokan Cuman ini saja Karena penyemprotan itu Biasa-biasa saja Satu tetes Ini baru pertama Satu tetes untuk Dua Ratus Mililiter Teman-teman Ini akan penyemprotan yang kedua Ya Kalau ini sudah yang kedua kemarin Berinya Subhanallah Sangat bagus Karena ada penjarangan Tangke buah bagian atas Dan Beri Ini nanti kita lakukan penyemprotan yang pertama Oke, teman-teman Saya akan tunjukkan juga Disini Hasil dari Pemangkasan Ken Bruning Ya Ken Bruning itu Memangkas sekender Teman-teman Nah, jadi Tersier-tersier yang ada Yang pertama itu Karena kita pangkas disini Sudah hilang Karena banyak sekali disini Jamur antraknosa Yang di musim hujan ini Ternyata Dia berkembang Karena Jamur antraknosa itu Menyerang batang Dan bisa juga Menyerang beri Jadi cara Pengantisipasinya Kita memakas Sebagian dari sekender ini Jadi menghilangkan Ken-ken yang ada di sekender ini Lalu kita lanjutkan Tersier yang segar ini Ya Teman-teman Kita lanjutkan Ke arah sana Dan ternyata Membawa buah Yang sangat banyak sekali Teman-teman Mari kita lihat Ini buahnya Ya Ini Banyak nih buahnya Oke Ya Ini Keluar buah Nah Yang paling Sangat Menyenangkan saya Ini Tangkainya Sangat panjang sekali Teman-teman Ya Kalau di Jengkalin itu Ini Ini Jupiter Teman-teman Ya Jupiter Jupiter Hampir Hampir satu Jengkal Teman-teman Sangat luar biasa Teman-teman Ini hasil Dari Ken pruning Dan Tunas yang baru Atau batang baru Itu sangat vigor Sekali Teman-teman Lihat Sangat vigor Sekali Teman-teman Ya Juga ke atas Ini nanti yang Kita teruskan Berbiasa Inilah Kan pruning Teman-teman Lakukan Ini untuk Menanggulani Gordon yang Terjangkit Jamur Antraknosa Nah Antraknosa itu Sisa-sisanya itu Seperti ini Teman-teman Ya Nih Jadi Di sini Ini belang-belang Gitu Dia itu akan tumbuh Atau Dia akan terlihat Pada saat Musim hujan Teman-teman Nah Ditandain dengan Pertumbuhan Daunnya Kurang bagus Kalau dipaksakan Buahnya pun Nanti ya Antraknosa itu Seperti ini Ya Jadi terbelang-belang Kalau dipaksakan Nanti Beri-berinya ini Dia akan Rontok Teman-teman Jadi Jamur Antraknosa itu Menyerangnya Di musim hujan Seperti Bahaya Latin Jadi pada saat Musim kering Dia mulus Gitu ya Artinya Tumbuh biasa Pohonnya Tapi pada Saat musim hujan Itu nanti Batangnya itu Terlihat Seperti Tidak sehat Ya Seperti Belang-belang Gitu Masuk ke dalam Gitu Oke Kita akan Lanjutkan Disana Mengenai Aplikasi Pupuk Untuk Beri-beri Anggur Yang sudah Menjelang Perasen Yaitu Dari NPK Seimbang Kita Tambahkan Dengan ZK Atau Kalium Ya Jadi Ditinggirkan Kalium Dan Jangan Lupa Untuk Aplikasi Pupuk Makro Sekender Yaitu Magnesium Sulfat Kalsium Dan Sulfur Berharap Beri-beri Anggur Yang kita Panen Menjadi Mulus Manis Dan Beraroma Juga Tentunya Buah Yang higienis Maka Hentikan Aplikasi Bahan-Bahan Kimia Satu Bulan Sebelum Panen 13 Iwan Jadi Lakukan Saja Yang mudah Dilakukan Tentunya Yang murah Terima kasih Assalamualaikum Salam Hormat Dan Bagi Para Pemula Semangat Menanam Anggur Jupiter Yang Paling 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 Murah Semangat Semangat Lagi Paling 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 Paling